Kembali di Gutmodi, Jakarta, pemirsa 9 pedagang pasar tradisional Palmera terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Sementara itu, pihak pengelola pasar menutup sementara pasar tradisional Palmera, Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga waktu yang tidak ditentukan. Ditutupnya, pasar Palmera menambah panjang daftar pasar tradisional di ibu kota yang menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Pasar ini ditutup sementara setelah 9 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil itu didapat tim medis usai melakukan repitas masal terhadap 93 pedagang. Pada tes PCR yang keluar pada selasa malam diketahui 9 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Kita bertahap, karena kan ini masih banyak nih parkiran, kita bertahap dulu. Nanti kita dari sini pintu-pintu kecil dulu, kita tutup, biar kendaraan bisa keluar dulu. Setelah itu baru total. Besok akan kita lakukan penyemprotan bekerjasama dengan Damkar dan tim storing pasar jaya. Dan kita lakukan penyemprotan secara mandiri oleh kudus COVID-19 area 2. Kalau untuk protokol kesehatan, bagus, kita ikutin. Untuk kan ingin dari pemerintah daerah ya, yang ditompok demi ketimbang sama bagus. Tapi kalau untuk ekonomi, nggak bisa nyerah. Nggak bisa ini, nggak bisa bergerak lah. Orang ini aja ganjil-genap aja juga ngeluh semua. Ganjil-genap buka dari jam 9 sampai jam 2 doang. Itu kadang teman-teman lari, sekadang nggak gitu, pelontok-pelonomi. Apalagi tutup total.